...menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan bersama pasangan. Seperti halnya dengan pasangan De Ananda dan Ariel Niji yang suka sekali nih ya, mereka ini jalan-jalan sama-sama. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu cara yang biasa dipilih adalah traveling. Banyak selebriti tanah air yang menjadikannya sebagai hobi, bahkan rutinitas. Seperti yang dilakukan mantan artis Cilik De Ananda, bahkan ia dan suami Ariel Niji mengaku... ...mereka selalu meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut setiap satu tahun sekali. Ini kan aku senang traveling, yang pulang gitu lah aku anaknya gitu. Jadi kalau misalnya ditawarin FTV terus abis itu ditambung lagi, dia mau FTV lagi gak habis ini. Jadi tiba-tiba ada tawaran asyara yang sambil jadi host, sambil traveling. Pasti aku lebih memilih yang traveling aja deh. Jadi selang-seling jadi gak boring kerjaannya, tetap kerja juga. Jadi kemarin memang sempet dua kali sih, di dalam waktu dekat ya. Wakatobi, abis Wakatobi FTV, abis FTV ke Padang. Nah, mungkin karena agak-agak keterlaluan ninggalin dia semena-mena gitu ya. Wah, di pantai foto-foto taruh di Instagram, gitu kan. Karena adik batunya sakit gitu ya. Kadang-kadang jadi istri juga harus tahu. So far sih, ya emang setahun sekali kita ada jalan-jalan misalkan terakhir kita keliling Eropa gitu. Sebelumnya, sempet juga ke Jepang. Terus yang ke London juga, sama Manchester, dia ikut. Pokoknya saya hoki aja lah, pernah saya jadi istrinya dia. Kalau dia pelacara ke luar negeri, alhamdulillah anaknya, suami aku tuh senang ngajak gitu loh. Kalau gak diajak sih, aku suka nanya juga, aku diajak. Jadi, kenapa, kok gak diajak sih? Dia diajak. Tapi kadang-kadang kayak sekarang ya enggak lah. Fokus, fokus. Di antara semua pengalaman traveling yang pernah dia dan Aril jalani selama ini, apa ada hal yang paling berkesan selama perjalanan traveling kalian? Semua hari kita jempet-sepetin, ini cuma punya libur dua minggu. Terus kemana ya? Yaudah lah, kayak Eropa aja lah. Itu berkesan banget sih, karena kita get lost aja gitu. Kayak di Paris kita get lost, kemana, kemana, kemana gitu. Naik kereta, gitu-gitu, nyobain semuanya gitu. Di Florence kita naik, nyobain naik bus gitu. Kita gak tau turunnya dimana, tapi naik aja dulu. Yunani ya? Iya, pengen banget ke Greece. Iya, pengen banget ke Mykonos gitu kayaknya. Tapi tuh nantilah fokus ke kerjaan dulu sih. Sekarang kita nih emang lagi gak terlalu banyak liburan nih. Tapi Alhamdulillah mau dapat pekerjaan yang liburan mulu. Gitu. Fokusnya kerjaan. Tuh, perempuan tuh kayak gitu. Iya. Pinter banget menyembunyikan perasaannya. Maksudnya? Jadi kan misalnya kalau pasangannya pergi traveling ke luar negeri dalam pekerjaan, dia berharap diajak. Iya dong, TM. Tapi begitu gak diajak, dia masih nanya. Gak mau rugi, itu artinya taktis. Kok saya gak diajak kayak? Iya dong. Pelan tapi. Tapi pasti. Langsung aja. Tapi itu saya bingung ya, kadang-kadang kalau Dea kan sama Ariel, Arielnya musisi. Iya kan? Coba kalau suaminya pilot. Dia traveling mulu kan. Dia jadi co-pilot. Tapi gak apa-apa ya kan? Romantis itu. Benar. Lalu yang ngomongin.